P3 menjadi bahan guncingan saat partai tersebut gagal lolos ke parlemen, momen itu tercipta saat Presiden Jokowi Dodo dan para Menteri Kabinet Indonesia Maju melaporkan surat pemberitahuan atau SPT pajak di Istana Negara pada Jumat 22 Maret Saat Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menyindir P3, Jokowi dan para Menterinya sepontan tertawa Nekutip dari kompas.com, momen itu terjadi selesai Presiden dan para Menteri saling beramah-tamah Mereka menyempatkan foto bersama selesai melaporkan SPT pajak Kemudian Menteri Bahlil melontarkan candaan soal pembayaran pajak Namun candaan itu dikaitkan dengan pemilihan umum Saat itu Bahlil menyindir Menteri Pariwisata dan Perekonomian Sandiaga Uno Terlebih Sandiaga Uno juga merupakan ketua badan pemenangan pemilu dari P3 Sementara diketahui sendiri, P3 menjadi salah satu partai yang tak lolos ambang batas parlemen 4% Bahlil menyatakan ke Presiden Jokowi Dodo bahwa sebenarnya Sandiaga akan membayar pajak dalam jumlah lebih Hanya saja menurut Bahlil hal itu urung dilakukan karena P3 belum lolos ke DPR Republik Indonesia Berdasarkan hasil pemilu 2024 Mendengar candaan itu Jokowi tak kuasa menahan tawa Begitu pula beberapa menteri lainnya hingga Sri Mulyani memberikan isyarat tangan di depan mulut Agar Bahlil berhati-hati bicara Sementara Sandiaga Uno hanya tertawa tipis Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia Terima kasih telah menonton! Terima kasih.